Pilkada di Selatan ini kan 12 daerah Daerah yang sudah kami serahkan Yang kelima Toraja Utara, Yosya Rintopadang Kemudian yang keenam Sopeng, Kaswadi Rasat dan Lupia Lida Ada enam daerah yang belum tuntas Satu Selayar, dua Bulukumba, tiga Lutimur, empat Lutara, lima Pangkep dan Goa Mudah-mudahan kami sudah melaksanakan tugas untuk rapat bersama DPP Mudah-mudahan minggu depan ini tuntas Dan minggu depannya lagi, bulan tiga kami fokus untuk menyerahkan rekomendasi Dan melakukan konsolidasi pemenangan di Sulawesi Selatan Agar supaya target pemenangan Pilkada 2020 ini bisa kami capai di Sulawesi Selatan Berapa targetnya dari 12? Ya tentu namanya target ya kita pasang tinggi-tinggi lah Tapi ya kita akan berusaha mendapat sebanyak-banyaknya Supaya bisa menangkan Pilkada 2020 ini Dan ya kami pun punya konsep yang berbeda saat ini Nah seperti di Sopeng Seperti di Tanah Toraja Seperti di Selayar Nah disinilah dicari peran dan fungsi partai politik Agar supaya menjaga demokrasi ini di Sulawesi Selatan berjalan dengan baik dan lancar Contoh Kita ambil di Sopeng Kaswadi Razak, Golkar, dan Lutfi Halide Nah Kalau kita ngotot Maka dua orang ini akan berkompetisi lagi Nah Tapi disitulah dibutuhkan Pemikiran para pimpinan partai politik Agar supaya Konstalasi demokrasi di Sulawesi Selatan ini Kenapa sih kita harus berkompetisi Kalau bisa kita bergabung Tidak usah meribut-ribut Nah ya baik kita bersama-sama Niatnya Kaswadi Razak Niatnya Lutfi Halide Sama-sama baik membangun daerah Ayo usah tukar punya kekuatan Akhirnya Ya daripada Ribut berpilkada Ayo usah tukar kekuatan Selamatkan